Seluruhnya mengepung Sampai kita melepaskan nilai-nilai keislaman Dan celakanya masih sabda baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Akan dicabut kehebatan umat Islam di mata musuh-musuhnya Di antaranya kata Kiai Haji Jainuddin MJ Saat itu kelompok yang ingin merusak dan memecah belah umat ini Memandang umat Islam enteng, remeh Tidak ada apa-apanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Mengutip pesan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Yang disampaikan Kiai Haji Jainuddin MJ Yaitu da'i sejuta umat Kelakalian mayoritas tapi seperti buih di lautan Da'i kondang almarhum Kiai Haji Jainuddin MJ Semasa hidupnya pernah mengutip Pesan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Soal kondisi umatnya kelak Suatu hari kata beliau Kiai Haji Jainuddin MJ Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Memberi peringatan ketika berkumpul dengan para sahabatnya Pada suatu saat nanti Akan datang di tengah-tengah kamu Wahai umat Islam Dimana orang-orang lain di sekitar kamu Akan bersatu mengerubungi kalian Seperti bersatunya orang-orang Mengerubungi makanan di atas meja hidangan Akan datang suatu saat nanti Dimana kondisimu dikepung sedemikian rupa Yang barat mau menerkam Yang timur mau menghantam Yang selatan mau menginjak-injak Yang utara pun menjajahi Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan Kata beliau Mubalik Almarhum Kiai Haji Jainuddin MJ Yang berkelahiran Jakarta ini Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut Lalu mereka bertanya Apakah jumlah kami waktu itu sedikit Ya Rasulullah Sama sekali tidak Kalian tidak sedikit pada saat itu Bahkan jumlahmu sangat banyak Kalian mayoritas Tapi seperti buih di lautan Jawab Baginda Nabi Kondisi umatmu saat itu Lanjut Kiai Haji Jainuddin MJ Banyak tapi tidak punya daya kekuatan Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan Dihempaskan di ketepian pantai Tanpa punya makna dan arti Kondisi umat saat itu Kuantitas yang tanpa kualitas Pada saat ini Penyakit wahan Menjangkiti umat yang mayoritas itu Kepada Nabi Sahabat kemudian bertanya Apakah penyakit wahan itu Penyakit wahan Itu tidak lain Terlalu cinta kepada dunia Dan terlalu takut pada mati Jawab Baginda Nabi Orang-orang seperti kata beliau Almarhum Kiai Haji Jainuddin MJ Tergolong materialistis dan takut resiko Dua penyakit ini yang menyebabkan Walaupun umat ini Golongan terbesar secara kuantitas Tapi nasibnya seperti Makanan di atas meja Hidangan Dari segala penjuru Mau menghantam umat Islam Dengan peradaban dan budaya Yang merusak Hingga nilai-nilai keislaman Terlepas Dan oleh karena itu Kelompok yang berkepentingan Menghancurkan Islam Enak saja mengepung Untuk mendangkal Nilai-nilai keislaman Dengan peradaban Dan kebudayaan Yang menjauhi dari agama Seluruhnya mengepung Sampai kita melepaskan Nilai-nilai keislaman Dan celakanya Masih sabda baginda Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W Akan dicabut Kehebatan umat Islam Di mata musuh-musuhnya Di antaranya Kata Kiai Haji Jainuddin M.J Saat itu Kelompok yang ingin merusak Dan memecah belah umat ini Memandang umat Islam Enteng Remeh Tidak ada apa-apanya Sudahlah Pokoknya umat Islam Sikat saja Umat Islam kecil Enteng Dan tidak ada apa-apanya Katanya Sambil mengungkapkan Rasa malu Dengan kondisi Umat Yang disampaikan Baginda Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W Seperti itu Ini Gambaran Dimana Di zaman sekarang ini Sudah terjadi Bahkan Sudah berkelangsungan Dan semoga Pembahasan ini Bermanfaat bagi kita semua Kebenaran Hanyalah Hak Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Kesalahan Ada Dalam diri kita Masing-masing Semoga Artikel ini Apa yang disampaikan Bermanfaat Bagi kita semua Khususnya Bagi umat Islam Di seluruh dunia Semoga Menambah Keimanan Bagi kita semua Untuk berbekal Di zaman Yang sudah Akhir ini Dan tak lupa Kepada beliau Bapak Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ Yaitu Da'i sejuta umat Yang telah berpulang Kerahmatullah Semoga Allah memberikan Surganya yang paling Tinggi Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wa billahi taufiq Walah hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton